MAKMA ini bukan memasak rendang untuk pesta pernikahan, tapi mereka memasak rendang untuk para perantau Minang yang berdomisili di Jabodetabek. Kepedulian warga kampung Galwang, Kabupaten Agam, sekitar 100 km dari Padang, patut diacungi jempol. Pasalnya mereka juga peduli dengan kerabatnya yang merantau ke Jabodetabek. Seperti diketahui, sejak awal bulan ini, pemerintah menetapkan PPKM Mikro untuk menahan laju penyebaran COVID-19. Kondisi tersebut berdampak langsung kepada warga Galwang yang merantau ke Jabodetabek, karena sebagian besar dari mereka berprofesi pedagang. Setengah ton daging untuk rendang ini diperoleh dari daging kurban, sedangkan bumbu dan santannya merupakan sumbangan warga lainnya, dan yang mengerjakannya adalah ma-amak yang ada di kampung Galwang. Untuk memasak setengah ton rendang ini dibutuhkan 10 kuali besar, ratusan kelapa dan puluhan kilogram bumbu dapur, serta membutuhkan waktu seharian untuk memasaknya. Rencananya, rendang ini akan dikirimkan pada hari Minggu ini, dan selasa depan, perantau Minang telah bisa menikmati rendang dari kampung halamannya. Tepatnya di desa Galwang itu membuat rendang yang mau dikirim kepada perantau yang ada di Jabodetabek. Jumlah yang kita siapkan itu lebih kurang 500 kilo. Itulah yang kita bagi dengan masyarakat kita nanti yang dirantau, peranah menyiapkan, perantau menikmati. Ini karena pedulian PPKM yang ada, rata-rata masyarakat kita itu pedagang, butuhnya harian. Sekarang kan pedagang tidak bisa. Makanya peduli ranah terhadap perantau. Jika selama ini perantau yang selalu peduli dengan kampung halamannya, maka saat PPKM, warga di kampung halaman yang peduli dengan perantau. Sri Louis melaporkan dari Kabupaten Agam.